wow guys ada informasi menarik nih ya kembali akan dilaksanakan nikah masal oleh kd.taipe untuk para WNI ataupun PMI yang ada di Taiwan silahkan daftar guys bagi pasangan kekasih yang ada di Taiwan yang penting ojo pojonewong ya, simtija nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNI, selamat datang kembali di channel saya sekilas info dari kd.taipe pengumuman nikah masal 2023 ini nikah resmi ya guys, ada buku nikahnya jadi bukan hanya nikah siri aja KDEI di Taipei akan menyelenggarakan pernikahan masal di Taiwan pada hari Minggu 5 Maret 2023 pendaftaran dibuka pada tanggal 16 Januari hingga 16 Februari 2023 alur pendaftaran nikah masal yang pertama pendaftaran lalu penyerahan dokumen sesuai persyaratan nikah pada Satgas Nikah KDEI validasi dokumen dan wawancara penjatualan pernikahan selanjutnya mengikuti konsulin pernikahan dan yang terakhir adalah pelaksanaan pernikahan not validasi dokumen akan dilakukan oleh KDEI apabila persyaratan tidak valid akan dihubungi melalui Satgas Nikah dan jika valid akan dihubungi KDEI untuk tahap selanjutnya pendaftaran pernikahan akan dilaksanakan tanggal 16 Januari hingga 16 Februari 2023 dan untuk validasi dokumen sekaligus wawancara akan dilaksanakan tanggal 17 Februari hingga 24 Februari selanjutnya konsulin pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari dan yang terakhir pelaksanaan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023 lalu apa aja sih persyaratannya ini simak baik-baik ya guys yang pertama kedua calon mempelai berwarga negara Indonesia dan harus datang sendiri ke KDEI Taipei lantai 2 pada bagian endorsement atau legalisasi dokumen dan atau bisa mengirimkan dokumen persyaratan nikah terlebih dahulu untuk diverifikasi melalui WA yang kedua membawa dokumen persyaratan yaitu fotokopi KTP dan KK kedua calon mempelai terus fotokopi paspor dan ARC kedua calon mempelai dan selanjutnya fotokopi lagi KTP dan KK kedua orang tua atau wali nikah atau nasab dan ini asli ya surat keterangan dari KUA setempat atau KUA kecamatan yaitu surat N1 sampai dengan N7 yang telah ditanda tangani pejabat KUA ini selanjutnya asli juga surat taukil wali bilgitabah dari KUA setempat atau KUA kecamatan fotokopi akte kelahiran kedua calon mempelai selanjutnya ini asli surat keterangan menumpang menikah dari KUA setempat selanjutnya yang asli juga akte cerai ataupun kematian bagi yang pernah menikah dan telah bercerai atau meninggal selanjutnya asli juga surat keterangan taukil wali bilgitabah dan surat menumpang menikah dan surat rekomendasi nikah kepada kepala KD Taipei dari KUA setempat next ini asli juga KTP saksi nikah dua orang asli juga pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan 2x3 4 lembar kemudian asli juga surat pernyataan tidak sedang dalam status kawin masing-masing kedua calon mempelai di atas materai 10 ribu jadi jangan suami atau istri orang ya yang diajak nikah nggak valid guys oke note semua surat keterangan dan persyaratan ditujukan kepada Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KD Taipei dan harus jelas tidak burang dan jika masih ada pertanyaan butuh informasi lengkap teman-teman bisa menghubungi nomor-nomor WA berikut ini ya dan semua informasi penganjuan dokumen hanya lewat pesan WhatsApp saja ingat loh guys jangan pasangan orang yang diajak nikah ya sekian informasi dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.